Untuk Mbak Fena Melinda, izin sebentar ya Mbak Fena, kita akan menghadirkan bintang tamu kita berikutnya. Ini juga sama seperti Fena Melinda, bukan kasus KDRT-nya, tapi mental sebagai seorang mental pemenang ya. Karena katanya dia suka dinyinyirin netizen guys. Oh udah biasa. Apa, dinyinyirin netizen? Kita nyenyirin lagi aja. Kita hadirkan penyanyi dangdut yang paling sering dinyinyirin netizen, ini dia Dewi Persik. Zia Nauri. Oke. Zia Nauri, lu kenapa pada berantem sih? Lu kenapa sih? Kan kita suruh caca, kan caca bener gak kak gini? Caca, caca, caca. Kan ada yang muter kan? Bisa gak lu muter kesana? Lu pikir gangsi yang muter kesana? Gimana sih kakak Ren? Ya ampun. Jihan Audi. Jihan. Perlu banget harus dilepaskan sama tangan ya. Kayaknya tuh aku bingung loh sama diri aku sekarang. Kenapa ya selera aku tuh sekarang penyanyi dangdut semua? Aku punya tiga. Eh kamu tuh cuma penasaran sama penyanyi dangdut. Eh aku punya tiga penyanyi dangdut yang kalau bisa aku lamar, aku lamar. Siapa? Yang pertama Dewi Persik, kedua Jihan. Ketiga aku. Buka. Pengeki dangdut. Pengeki dangdut. Yang ketiga tau gak siapa? Siapa? Rita Sugiharto. Tapi keren loh ya, yang tertariknya tuh beda generasi semuanya ya. Kayak dari apa namanya jaman yang old, terus abis itu yang legend. Kamu bilang dia jaman old, kamu bilang dia tua. Bagimu. Apapun bagi legend. Beda dong. Legend lah Bunda Rita kali. Jihan Audi sehat ya. Alhamdulillah. Kami semua disini mengucapkan terima kasih. Yang menyepatkan loh aku punya datang kesini sayang. Yuk duduk yuk. Komental kamu yang luar biasa atas nyinyiran dari orang-orang. Karena suaranya katanya berubah. Emang berubah jadi apa sih? Makanya aku juga bingung kenapa netizen bisa memberikan komentar-komentar seperti itu. Kita kasih liat dulu ya seperti apa. Masa kayak gitu aja suaranya? Nyinyiran netizen untuk Jihan Audi. Bentar, bentar itu barusan suaranya siapa. Terubah ini kayaknya. Yuk maju, ujut. Coba tirukan suara yang barusan itu. Lo duduk nanya. Lo duduk, sabit. Lo duduk, masa tadi dia bilang narasi. Udah emang netizen suka bener. Maksudnya apa? Yang nge-vio harus bisa di-brief. Yang nge-briefin kreatif tuh. Enggak, tadi lu bilang netizen tuh emang suka bener. Berarti lu mengiakan kalau suara dia berubah sekarang. Kan dikirim kasih. Gak salah suka. Coba gimana ngomongnya gimana tadi? Aduh netizen, emang suka bener deh. Ini enggak. Salah. Enggak. Enggak, lo minta maaf dulu Pak Jihan Audi. Itu cuma narasi ya. Ini yang kembali ya. Ini produser kita. Ini produser kita. Biar rame aja. Soalnya dia dulu lahirnya deket kompor. Jadi suka ngompor-ngomporin panas gitu semua. Jihan ini pernah datang ke kita ya? Pernah, pernah datang. Jihan sayang gimana? Kamu kenapa sih? Emang kamu merasa bahwa suara kamu berubah? Mungkin iya karena emang kemarin kita sempat covid 2 tahun ya. Otomatis aku bener-bener berhenti. Aku enggak ada job sama sekali. Karena emang kita kerjaannya identik dengan keramaian. Yang otomatis enggak bakal boleh dilaksanakan. Iya. Dan karena mungkin dari itu suara aku mungkin mulai menurun. Karena emang intensitas dalam bernyanyanya mungkin berkurang juga kan. Berkurang latihan juga mungkin. Iya. Dan mulai sekarang juga aku udah mulai kayak latihan lagi. Maksudnya dengan memperbaiki apa yang salah dari aku. Iya. Tadi enggak ah. Tadi oke-oke aduh. Bagus. Bagus ah. Tadi seperti yang biasanya kok. Tadi ujus tuh tuka hiperbola di luar bikin. Tapi menurut aku wajar. Bukan cuma penyanyi apapun jenis pekerjaannya. Mereka para penghibur ya kadang tidak berada dalam posisi performa maksimal. Betul. Namanya juga kan manusia. Manusia. Ya wajar-wajar aja. Kadang-kadang kita capek. Betul. Tapi memang tetap harus profesional. Tapi semua pekerjaan begitu kok Rian. Semua pekerjaan begitu ya. Benar kayak Karen Delano juga memang dia suaranya berubah. Dulu ketika belum pagi-pagi ambiar. Do-nya itu dia Do-nya Do rendah. Do. Masuk pagi-pagi ambiar. Dia langsung Do. Bagus gitu. Sekarang-sekarang Do-nya bukan gitu lagi. Gimana? Do. Ada senangnya ya Tolong Jangan KDRT Iya KDRT nih Lapor Pak Kita mau kasih liat sama Tabiar Ini kompilasi Zian ketika dia tampil Performanya seperti apa Anda lah yang menentukan Emang suaranya berubah Coba kita liat dulu ya Ho-oh Jangan KDRT Gak ada yang berubah Yang kiri itu, yang kiri atau yang kanan Yang sekarang itu yang mana? Yang kanan Yang kanan Oh yang rambutnya panjangan ya? Iya, yang kiri itu masih kayak Kalau kata orang dulu itu pasar berjalan Semuanya dipake Pasar berjalan Jadi udah ada pita pake amping panjang Pake kalung Kita gak ngomong itu loh, Jihan Kita gak ngomong gitu Pasar berjalan semua serba dipake Nih serba dipake susuk sekujur tubuh Macam aku puntur Tapi mungkin lagu yang tadi itu Mungkin karena lagunya baru didengar kali ya Jadi mungkin kedengerannya kayak fals Padahal Lagian kan itu juga kan beda Apa jenis sound systemnya Kualitas suaranya Sound systemnya bisa berbeda kan Gak aruh juga sama output keluaran suaranya Mungkin dia lagi capek Sayang kamu sempet down gak sih Kamu dikata-katain Terus kamu di nyinyirin Seperti itu Alhamdulillah aku pada dasarnya Orangnya cuek ya kak Jadi kayak ibaratnya Aku gak terlalu ini Cuek tapi dilawan gak Kayak nanti Dewi Kayak kayak Itu udah cukup di lu aja Justu Jian kamu balik tanya Sama Dewi Persif Kakak sempet down gak sih Kalo di nyinyirin netizen Gak ini mah gak ada downnya Sayang mah apapun yang terjadi So must go on Gue bodo amat Disenangi Alhamdulillah gak disenangi Tinggal berdoa bersujud Show bukan show Jadi kamu gak ada down sama sekali Tetaplah seperti sekarang ini ya Alhamdulillah Kamu baca kolom komentar gak sih Cian Aku baca Baca Gimana sayang Kadang juga Mungkin kayak Kesel mungkin ada ya Kadang aku komentar Komentar di hati sendiri kayak Ya orang kenapa sih Kayak dia juga gak kenal aku Aku gak punya masalah sama dia Gitu kan Tapi dia Kalo emang gak suka Kan bisa skip gitu Kenapa harus mengompor-ngompor Yang lain untuk Mungkin merasa bersaing kali Sama kamu Ya makanya maksudnya Siapa nih Ya orang Ada dari fans Suka ada gak dari fans Yang suka panas-panasin kamu Fans club dari Fans club dari Kadang itu Siapa 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 Fanbase yang siapa Gimana Kayak gimana Kan kalo di Jawa Timur tuh kan hot-hot tuh Iya Siapa Tapi kita liat dulu ini komentar netizen ya Kalo Jiana Audi tuh dibilangnya tuh seperti apa Komentar-komentarnya Komentar netizen Suaranya kok gak kayak dulu Tak ada apa ya Dengan nyambah Jihan Semangat mba Yang nyanyi Jihan Yang ngos-ngosan gua Ada apa Dengan pita suara Jihan Ada Jian Komentarnya ya Yang paling tajem banget Yang paling pedes banget Yang pernah kamu dapet tuh apa Komentar paling tajem ya Apa ya Kadang Kalo masih kayak gitu kan Masih ini ya Maksudnya Biasa Masih biasa Karena mungkin emang aku ngerasa Ya emang aku ada yang kurang gitu kan Cuma kadang mereka menyampaikannya Secara berlebihan Terlalu berlebihan Kadang aku yang gak habis pikir tuh Padahal postingan aku Maksudnya gak mengandung Hal yang mengundang hal tersebut Tapi mereka komennya kayak Lon kayak gitu ya kan Oh ada kalimat sekasar itu Oh kasar banget lah pokoknya Ya emang ini kayaknya Emang orangnya membenci Membenci kamu dan merasa bersaing dengan kamu Jadi takut kalo kamu tuh ada gitu Jihan justru itu yang harus bisa memberikan semangat Bukan cuma Jihan buat siapapun itu ketika diberikan komentar Justru kita buktikan sebaliknya saatnya sekarang Jihan juga buktikan Suara kamu itu sangat luar biasa sekali nih Silahkan Jihan Kan mengesuaikan lagu Sudahlah Tadi jogetnya kayak gitu Muria lepas Bukan Kirain Lely Skarlina Oke mati dong mawar Finasa udah semangat lagi udah sehat lagi Iya harus semangat harus sehat Amin 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 Begitu pun Jihan Jihan harus semangat harus sehat Pasti walaupun ada sedikit sakit pasti ada lah ya Tapi harus sehatnya ini kan Karena kamu kalo ngeliat kan Liku-liku merintis karu tuh kan gak gampang Iya Bener Penuh perjuangan Dari umur berapa sih Nyanyi? Aku jadi ke kelas 3 SD Oh udah nyanyi Itu dari mulai panggung ke panggung 3 SD dari panggung ke panggung? Iya Diajak orang tua atau gimana? Itu karena emang diajak orang tua Karena emang dari TK tuh aku udah mulai diikuti lomba-lomba Sama guru-guru kayak Kalo liat anak kecil lucu kan Eh kamu ikut lomba ini ya Ikut lomba ini ya Jadi yaudah mulai dari situ Akhirnya kelas 3 SD Umi bilang kayak gimana kalo kita bikin karir aja Kayak gitu Itu ketika kelas 3 SD nyanyinya memang genrenya sudah mulai dangdut Atau lagunya masih pop-pop aja gitu Dangdut karena aku orang desa kak Orang kampung Jadi otomatis yang lebih banyak tuh Yang suka dangdut Iya Dangdut itu bukan hanya orang desa aja Iya orang kota sekarang udah Sampai ke orang Singapur Orang Singapur suka dangdut Udah mudahan kamu juga bisa ngikut KKDW Iya Bener bener Ikut apa Wih mau bikin konser Iya dong Bukan bikin konser Gua dibikinin konser loh sama orang Singapur Sangka berapa Wih? 17 Juni sayang doain ya sayang Dimana Wih? Di Star Teter pertama kali wanita Pernyanyi dangdut Indonesia Wih Modanya pede dulu Rezeki semua Allah matur Bener Tapi jangan kepedean kayak Dewi Ditutup lagi Instagram Tutup lagi Instagram Tapi nanti semoga jam terbangnya tambah bagus Amin Banyak sekali orang yang undang Jian Amin Berdiri Silahkan kamu tegakkan badan kamu Angkat dagu kamu Apa yang ingin Jian sampaikan Kepada netizen Yang sedang menyaksikan Silahkan Jian Oke Dengan tegas penuh percaya diri Kamu mau bilang apa? Jian Audi Oke Perkenalnya Aku Jian Audi Dan aku menis karir dari kecil Sampai sekarang Thank you banget buat temen-temen yang udah support Buat sahabatku Jilo semuanya Terima kasih Yang udah tetap stay sama aku Walaupun di keadaan yang baik atau buruk Terima kasih banyak Dan buat kalian yang masih nge-hate Atau ada masalah sama aku Aku minta maaf Kalau mungkin aku ada salah Yang tidak Terlihat Tidak terlihat Iya bener Tidak bermaksud Jian minta maaf banget Bisa memberikan yang terbaik ya Tentu Dan Jian disini juga masih berusaha Buat bikin kalian merubah mindset tersebut Ya Memberikan yang terbaik buat temen-temen Saling support lah Oke Jian Audi Kita akan Kita akan pertemukan Jian Audi Dengan para netizen yang suka memberikan komentar negatif Supaya mereka bisa minta maaf langsung Berdiri lu semua Berdiri Ayo minta maaf loh Salim 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 Minta maaf Salim Ayo Salim Minta maaf Salim Salim minta maaf loh Ayo minta maaf 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 Kita akan kembali sesama Kita tetap di bagi-bagi ambior Minta maaf 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 Minta maaf